Sejumlah warga korban gempa dan tsunami Sulawesi Tengah tidak setuju dengan keputusan pemerintah yang akan menghentikan proses evakuasi pada 11 Oktober mendatang. Warga menilai pemerintah seharusnya mengevakuasi korban dengan tuntas. Upaya evakuasi pencarian dan penyelamatan korban terdampak gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah terpaksa harus dihentikan dikarenakan sudah dua bekan. Namun warga tidak setuju dengan keputusan pemerintah itu. Warga meminta pemerintah dapat meneruskan proses pencarian, terutama di runtuhan bangunan karena diduga masih terdapat jenazah yang tertimbun. Makanya dari keluarga korban ini masih banyak yang tertimbun. Apalagi yang kena bangunan-bangunan yang tinggi, kayak rumah-rumah beton begitu kan, yang ada anak-anak yang sementara main PS, kayak di dunia baru itu kan belum terangkat itu jenazahnya. Masih ada bau busuk di situ. Sebenarnya pemerintah harus kerja keras untuk mevekuasi para korban itu. Setuju ya setuju, tapi kalau bisa yang masih ada di bawah puing-puing itu kan masih bisa diselamatkan dulu korbannya, maksudnya dievakuasi, terus kalau yang di petobos sana kan...